Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengikuti kampanye bertajuk Apel Akbar Rakyat di lapengen Jambi dan Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Sementara itu, calon pres Mohamed Iskandar berkampanye di Bokor, Jawa Barat dan menjanjikan pemekaran wilayah. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ribuan simpatisan dan pendukung saat berkampanye di lapangan Jambi dan Banguntapan Bantul, Yogyakarta. Anies didampingi Bumat Ibantul Abdul Halim Muslih yang merupakan kader PKB dan beberapa pengurus partai koalisi, yaitu Partai Nasdem, PKS, PKB, Partai Umat. Namun ada yang janggal, kampanye kali ini juga dibuti ratusan orang berseragam partai persatuan pembangunan P3 yang menampingi berada di luar koalisi Amin. Di hadapan ribuan pendukungnya, Anies Baswedan kembali mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukan gerakan perubahan dengan memilih pasangan capres-cawapres nomor 1 dalam pemilu mendatang. Anies juga menyeroti sejumlah permasalahan negara ini seperti mendekatkan hukum dan pemberantasan korupsi yang belum maksimal, harga kebutuhan pokok yang mahal, sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan biaya pendidikan yang masih mahal. Jogja luar biasa, Jogja memang istimewa. Dan antusiasme masyarakat dari berbagai kabupaten, kota, di daerah istimewa Jogjakarta ini menunjukkan semangat perubahan yang amat tinggi. Jadi, seperti tadi kita saksikan sama-sama, mereka datang dengan antusiasme, mereka datang suakarsa, semuanya dengan urunan, ada yang urunan siapin kendaraan, ada yang siapin makanan, semua sebagai sebuah gerakan gotong royong. Sementara pasangan cawapres nomor urut 1, Mahayman Iskandar, bertemu kader simpatisan dan pendukung Partai Kebangketan Bangsa, wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur. Dalam kampanye di Liuliyang ini, Cahimin berjanji merealisasikan rencana pemekaran wilayah untuk Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur. Cahimin merasa Kabupaten Bogor merupakan wilayah terluas di Indonesia, sehingga perlu segera dibentuk sebagai daerah otonomi baru. Dari Bantul, Yogyakarta dan Bogor, Jawa Barat, Rizna Purwoko dan William Hidayat, AI News, melaporkan.